Dalam hadis yang dilihatkan oleh Imam Atrimidi Dan hadis ini pernah saya bacakan di hadapan Bapak Ibu sekalian Apa kata Nabi Muhammad SAW Tuba, beruntunglah Siapa yang beruntung dalam pandangan Rasul SAW Apakah orang dengan harta yang banyak? Apakah orang dengan pangkat dan jabatan yang tinggi? Apakah orang dengan gelar yang panjang di awal atau di akhir namanya? Bukan Dalam pandangan Rasul SAW Orang yang beruntung itu adalah liman hudiyah ilal-islam Bagi orang yang telah diberi petunjuk untuk masuk dalam Islam Mengapa? Karena tidak semua orang mendapatkan hidayah Islam Hanya hamba-hamba yang terpilih Dan kita termasuk yang dipilih oleh Allah SWT Untuk mendapatkan nikmat Islam Dari sini saja kita sudah merasakan kebaikan Allah dalam kehidupan kita Karena cukup dengan nikmat Islam ini kita menjadi orang yang paling bahagia Cukup dengan nikmat Islam ini kita merasa menjadi orang yang paling beruntung Mengapa? Karena tadi tidak semua orang diberikan oleh Allah nikmat Islam ini Dan di pagi hari ini kita katakan Asbahna ala fitrat ini Islam Bahwa di pagi hari ini kita masih Dalam keadaan fitrah kita sebagai seorang muslim Dan ini yang perlu kita syukuri dalam hidup kita Ini yang perlu kemudian kita jaga dan rawat pelihara Bela, lindungi keislaman kita ini Sampai kapan Wala tamutunna illa Wa antumusimu Sampai akhir hidup kita Karena tidak ada sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan ini Kecuali agama Islam Tidak ada anugerah yang paling indah Yang Allah tabaraka wa ta'ala Berikan kepada hamba-hambanya Kecuali Islam Yang kalau kita tahu bahwa Islam ini adalah puncak dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita Maka kita akan mempertahankannya Apapun resiko yang harus kita tanggung Di atas keislaman kita ini Sebagaimana dulu Para salafunasaleh Dari kalangan para sahabat Mereka merasakan penderitaan yang luar biasa Untuk mempertahankan keislam mereka Kita belum diuji apa-apa Memang Saat ini adalah zaman fitnah Umat Islam akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian Yang menggerogoti keimanan kita Tapi sesungguhnya Kalau kita bandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada orang-orang terdahulu Itu jauh lebih dahsyat Bapak Ibu Terima kasih